Sebuah video dibagikan oleh akun Adnotbeautiful di TikTok hingga viral di media sosial. Video tersebut bahkan telah ditonton hingga 9,2 juta kali. Dalam video tersebut terlihat dua orang yang sedang berjalan, namun salah satunya membawa sound system dan juga microphone. Sedangkan di sampingnya terlihat sosok perempuan yang menuntun langkah laki-laki tersebut. Sebari berjalan, laki-laki itu memegang microphone sambil bernyanyi. Dalam keterangan di video tersebut, pengunggah menuliskan bahwa dari kejauhan ia sudah mendengar suara yang merdu. Bahkan sang pengunggah sempat mengira jika suara sosok laki-laki tersebut adalah lipsync. Namun saat mendekat, suara laki-laki itu pun terdengar sangat halus dan merdu. Dan ternyata suara pengamen tersebut merupakan suara asli. Sang perekam dalam video tersebut sempat merinding saat mendengar ia bernyanyi. Video itu pun langsung banjir komentar netizen. Mereka juga mengaku merinding saat mendengar suara emas laki-laki tersebut. Bahkan sang penyanyi asli dalam lagu tersebut yaitu Petrus Mahendra juga ikut berkomentar. Penyanyi yang bernama Mahen itu berharap suatu saat ia bisa bertemu dengan pengamen bersuara emas itu. Banyak netizen yang mendoakan laki-laki pengamen tersebut. Dan berharap ada manajemen musik di Indonesia yang bisa melirik suara indahnya. Pengunggah diketahui bernama Kotik Aptias. Kepada tribunvideo.com ia menginformasikan jika kejadian di videonya terjadi pada Jumat 26 November 2021. Tepatnya di daerah sekitar belakang MH Tamrin, Jakarta. Kotik juga menjelaskan saat itu dirinya sedang berjalan menuju kantin di belakang kantornya. Kemudian ia bertemu dengan sosok pengamen yang memiliki suara emas namun dengan segala keterbatasannya. Ia menginformasikan sang istri yang menuntun langkah laki-laki tersebut ternyata juga seorang defable. Kotik mengaku terharu dengan kedua pengamen defable tersebut. Ia merasa malu jika dirinya terus mengeluh seusai melihat perjuangan kedua pengamen tersebut yang gigih mencari rezeki walaupun memiliki keterbatasan. Jangan lagi diriku cipta, ku tak mau agak yang terluka. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!